Memasuki hari ke-8, usai kecelakaan pesawat Air Asia Kizet 8501, kondisi jenasa yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur makin menyulitkan tim DVI nasional. Jenasa telah mengalami pembusukan hingga tak lagi bisa dikenali secara visual. Memang semakin ke sini itu, kondisi mayat itu semakin dalam kondisi pembusukan lanjut. Bahwa secara visual itu tidak mungkin lagi bisa dikenali. Maka proses identifikasi yang kita laksanakan ya memang harus di sini. Dengan tadi, kita sudah ada tiga primer kemudian ada dua sekunder. Dari situlah nanti kita akan menentukan dalam rekonsiliasi dia itu teridentifikasi. Ya, pembusan beberapa saat yang lalu, Kepala Komite DVI nasional Brigjen Arthur Tampi menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini evakuasi korban kecelakaan Air Asia Kizet 8501. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Keiko Ranti di Polda, Jawa Timur. Keiko, silakan dengan laporan Anda, Keiko. Ya, ada yang baru saja digelar jumpa pers terkait pengumuman hasil identifikasi jenazah oleh tim DVI nasional. Tadi baru saja diumumkan ada tiga jenazah yang berhasil teridentifikasi. Yang pertama adalah jenazah dengan label B08, teridentifikasi atas nama Wismoyo Ari Prambudi, laki-laki berusia 24 tahun. Jenazah ini bisa diidentifikasi dengan metode primer yakni dari struktur digigi atau odontogram, serta dari metode sekunder yakni dari rekaman medis yakni jenis kelamin. Wismoyo juga terdaftar sebagai salah satu pramugara di pesawat Air Asia Kizet 8501. Selanjutnya adalah jenazah kedua dengan label B015, teridentifikasi dengan nama GSTV Gunawan, yakni dengan metode dari gigi dan juga sidik jari, metode primer, serta teridentifikasi adalah wanita berusia 10 tahun. Ini bisa dikenali dengan properti yakni dari rekaman CCTV bandara saat jenazah boarding di pesawat Air Asia Kizet 8501. Ia saat itu mengenakan baju sweater berwarna merah muda dan celana jeans biru serta kaos putih bergaris. Dan ke jenazah ketiga yang berhasil teridentifikasi dengan label B016, ini teridentifikasi dengan nama Juwanita Limantara, yakni dengan metode primer melalui sidik jari dan gigi, serta metode sekunder dari rekaman medis, teridentifikasi bahwa Juwanita Limantara adalah wanita berusia 30 tahun. Dan berikut adalah rekaman dari Jumpa Pers selengkapnya. Kita periksa sejak kemarin, kemudian juga kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan post-mortem untuk 12 jenazah yang kita terima kemarin. Dari hasil rekonsiliasi, itu kita dapat mengidentifikasi 3 jenazah. Di dalam proses identifikasi ini kita masih tetap dibantu oleh rekan-rekan ekspert dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami sampaikan bahwa sejak hari ini sudah ada rekan-rekan dari Singapura, 7 orang, ikut membantu kita di dalam proses identifikasi. 5 tenaga ahli pinjer pain, kemudian ada 1 patologi forensik dan 1 odontologi forensik. Dan kemudian besok kita akan dibantu juga tenaga TPI dari Korea dan Australia. Tadi Australia juga sudah konfirmasi, dia akan menghadirkan 1 odontologi forensik dan 1 patologi forensik. Baik rekan-rekan, kami sampaikan bahwa hari ini hasil rekonsiliasi, hari Minggu tanggal 4 Januari 2014 yang baru kita laksanakan. yang pertama, label jenazah B018. Berdasarkan identifikasi primer dari gigi atau odontogram mix antara antemortem dan postmortem. kemudian yang kedua, dari sidik jari identik antara antemortem dan postmortem. Kemudian dari metode sekunder untuk medis, kita menemukan jenis kelamin laki-laki tinggi badan 1,70 sampai dengan 1,75 cm match dengan data antemortem yang kita dapatkan. Berdasarkan dua data primer tadi, odontogram dan sidik jari, dan satu data sekunder, maka label jenazah B018 tidak terbantakan kita identifikasi sebagai Miss Moyo Ari Prambudi. kami ulangi, Miss Moyo Ari Prambudi, laki-laki usia 24 tahun, alamat Klaten warga negara Indonesia. Klaten. Klaten. Yang kedua, label jenazah B015. Dengan metode primer sidik jari, kita temukan match identik antara antemortem dan postmortem. kemudian, metode sekunder, dari medis kita temukan jenis kelamin wanita usia 10 tahun. Kemudian, masih dari sekunder, untuk properti, berdasarkan juga monitoring yang kita dapatkan, CCTV dari bandara, pada saat melaksanakan boarding, match, dengan data antemortem. Yang digunakan adalah baju sweater lengan panjang warna merah muda, baju sweater lengan panjang warna merah muda, celana panjang jin warna biru, kemudian, menggunakan kaos motif bergaris-garis horizontal berwarna merah dan putih pada bagian depan terdapat gambar minimaus, minimaus, minimaus. Berdasarkan satu data primer, yaitu sidik jari, serta dua data sekunder, yaitu medis dan properti, maka untuk label jenazah B015, tidak terbantahkan kita dapat identifikasi sebagai G. Stepi Gunawan. G. Stepi Gunawan, wanita usia 10 tahun, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. Kemudian, yang ketiga, untuk label jenazah B016, metode primer, kita temukan sidik jari identik antemortum dan postmortum. Kemudian, odontogram identik untuk antemortum dan postmortum. Kemudian, dari metode sekunder, medis jenis kelamin wanita usia 30 tahun. Berdasarkan dua data primer, yaitu sidik jari dan odontogram, serta satu data sekunder, maka label jenazah B016 tidak terbantahkan kita identifikasi sebagai juanita limantara. kami ulangi, juanita limantara, wanita usia 30 tahun, alamat Surabaya, warga negara Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai hasil pekerjaan dan kemudian rekonsiliasi yang kita laksanakan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini tiga jenazah yang berada di rumah sangkit Bayangkara tengah dilakukan penyerahan kepada keluarga dan ketiga jenazah ini akan langsung dipulangkan ke domisili masing-masing yakni untuk jenazah Wismoyo berdomisili di Klaten sementara untuk jenazah Jis, Tevi dan Juwanita berdomisili di Surabaya dengan diserahkan yang ketiga jenazah yang telah teridentifikasi hari ini ini artinya di rumah sakit Bayangkara masih ada 21 jenazah lagi yang belum teridentifikasi dan masih dalam proses kembali ke Anda Ade Ya baik terima kasih laporan Anda Keiko Ranti dan pemirsa demikian laporan langsung dari reporter Berita 1 TV Keiko Ranti langsung dari Polda Jawa Timur Terima kasih